PT. Honda Prospect Motor atau HPM siap menambah lini produk baru yaitu Honda WR-V 2023. World Premier New Car Honda akan meluncurkan mobil terbarunya pada tahun 2023. Sebagai salah satu merek terkemuka di dunia, Honda terus berinovasi dan mengembangkan teknologi terbaru di semua variasi kendaraannya. Di awal kuartal keempat, PT. Honda Prospect Motor bersiap untuk World Premier mobil terbarunya. Marketing and Sales Director PT. Honda Prospect Motor di ajang Gies 2022 mengatakan mobil baru tersebut akan mulai dijual pada akhir tahun. Sebelum nama Honda WR-V muncul, mobil ini memulai debutnya di Gies 2021 sebagai Honda SUV RS Concept. Oh iya, nama Honda WR-V pada dasarnya mengacu pada jenis SUV compact India. Saat ini, SNS resmi at Hondaisme menggunakan nama WR-V dengan enteng. Pasalnya, dalam teaser tersebut ditampilkan huruf W berwarna merah sebagai latar belakang siluet mobil tersebut. Sebelum resmi diluncurkan, banyak spekulasi dan prediksi mengenai Honda WR-V untuk pasar mobil domestik. Salah satunya, mobil ini diharapkan bisa menjadi penantang Toyota Race, Dehatsu Rocky dari Kia Soneta. Pasalnya, mobil tersebut memiliki dimensi yang mirip dengan SUV compact. Karena bentuknya yang kecil untuk sebuah SUV, dikatakan sebagai model dengan turbo yang ditambahkan ke mesin 1 liter atau 1,2 liter. Jika itu benar, bukan tidak mungkin Honda WR-V 2023 akan naik dari 250 juta rupiah menjadi 300 juta rupiah. Bocoran modal Honda WR-V dari segi desain. Fasia depan mobil ini berdesain sporty dengan lampu depan LED CPR dan grill ala RS putus-putus. Dan di tanah, lampu kabut dengan rumah segitiga dan aksen garis hitam kecil di dalamnya. Selanjutnya, konsep serupa digunakan di bagian samping dan belakang, dengan atap hitam tuto dan lampu belakang LED datar. Selain itu, All New Honda SUV RS juga menerapkan detail spy shot, terbukti dengan handle pintu baris kedua di belakang kaca. Tak hanya itu, All New Honda SUV RS juga hadir dengan pelop floral hitam, spion hitam, antena sirip hiu, spoiler kecil di pintu bagasi, dan skid plate berlogo RS depan dan belakang. Lebih lanjut, Honda SUV RS atau WR-V RS juga disebut-sebut memiliki platform serupa dengan Honda BR-V untuk memaksimalkan performanya. Selain itu, All New Honda SUV RS juga mendapatkan detail spy shot yang terlihat di balik kaca dari baris kedua gagang pintu. Honda SUV RS Ditenagai oleh mesin 1.500 cc, Vitech DOHC yang disedot secara alami dan dikatakan menghasilkan 121 tenaga kuda dan torsi 145 Nm. Dengan semua tenaga dikirim ke roda depan melalui manual 6 kecepatan atau CVT. Adalah tentang kendaraan terbaru Honda dengan penyempurnaan dan kemewahan esensial. All New Honda SUV RS atau WR-V RS yang akan datang bulan depan. Terima kasih telah menonton!